Intro Alzheimer, pelupa itu biasa, tapi masih muda namun suka lupa. Ini yang tidak biasa. Waspada, jangan-jangan pertanda Alzheimer mulai menyerang Anda. Memang benar, bertambahnya usia membuat fungsi otak menjadi menurun ditandai dengan gejala mudah lupa. Lalu, apakah hanya penurunan daya ingat pada usia muda merupakan tanda dari Alzheimer? Simak perbincangan dokter Tengku Anissa dengan dokter spesialis neurologi Nurul Rahmawati berikut ini. Pemirsa hidup sehat, penyakit demensia atau sering lupa itu ada yang wajar dan tidak wajar. Nah saat ini saya sudah bersama dokter Nurul, beliau adalah spesialis sarah. Dokter, banyak nih pemirsa yang takut banget dengan penyakit Alzheimer, katanya itu penyakit sering lupa. Nah kira-kira apa sih itu Alzheimer? Yang pertama saya jelaskan dulu, Alzheimer merupakan bagian dari penyakit demensia. Nah demensia di sini ada lima jenis. Yang pertama demensia Alzheimer, kemudian demensia vaskular, demensia frontotemporal, kemudian ada demensia lewe badis, dan seterahir adalah demensia campuran. Gimana sih cara kita bisa membedakan, tadi kan demensia ya berarti sering adanya hilang memori atau lupa gitu. Gimana cara kita bisa membedakan ini suatu sering lupa yang normal atau ini sering lupa yang sudah dikatakan penyakit gitu dok? Oke, demensia ini merupakan gangguan memori disertai dengan gangguan activity daily living. Jadi kesehariannya pasien itu akan berubah. Misalnya dia tadinya bisa masak, sekarang tiba-tiba gak bisa masak, lupa gimana caranya masak. Atau misalnya pasien tersebut tadinya bisa nyetir, dia lupa bagaimana caranya menyetir gitu. Jadi ini gangguan memori yang berlangsung secara progresif. Nah dokter Nurul, jadi gimana sih ceritanya demensia itu bisa terjadi? Jadi apa aja faktor-faktor yang bisa menyebabkan si Alzheimer ini? Oke, yang pertama faktor risikonya adalah usia. Semakin bertambahnya usia, lebih dari 65 tahun memiliki risiko 2 kali lipat terjadinya demensia. Oke, berarti lebih dari 65 tahun usia 2 semakin meningkat ya dok? Benar, yang kedua adalah faktor risiko vaskular. Dimana pasien-pasien tersebut misalnya dia punya hipertensi, kemudian punya kolesterol, asam urat, dan sebagainya. Yang ketiga faktor risikonya adalah laki-laki dan perempuan. Ternyata wanita itu memiliki risiko lebih tinggi daripada laki-laki. Berarti tadi ada jenis kelamin, terus ada usia. Nah bagaimana dengan keturunan dok? Iya, keturunan juga memiliki risiko terjadinya demensia Alzheimer. Dia terjadi mutasi genetik, dimana beberapa kromosom akan berubah genetiknya seperti itu. Berarti kalau misalnya kita mempunyai nenek atau misalnya orang tua yang memiliki Alzheimer, kita sudah harus waspada dan memperiksakan diri sejak dini ya dok ya? Benar. Dokter Nurul, bagaimana dengan orang-orang yang sudah terlanjur memiliki penyakit demensia? Apakah bisa diobati dan bagaimana kira-kira cara pengobatannya dok? Oke, yang pertama saya jelaskan dulu bahwa penyakit demensia Alzheimer ini merupakan penyakit degeneratif. Artinya seiring bertambahnya usia, klinisnya semakin buruk dokter Nisa. Iya, sehingga memang penyakit Alzheimer ini belum bisa disembuhkan. Tapi bisa kita hambat perburukannya. Jadi bagaimana sih caranya agar penundaan terjadinya demensia ini gitu dok? Tadi kan ada dokter sempat bilang ya kalau demensia ini tidak bisa diobati namun bisa ditunda. Nah bagaimana caranya dok? Yang pertama sebenarnya bukan nggak bisa diobatin, kita bisa memperlambat. Jadi dokter akan memberikan obat-obatan berupa vitamin otak. Yang kedua bisa dilakukan modifikasi gaya hidup dengan cara pola hidup sehat. Olahraga, kemudian makan makanan yang bergizi, hindari kopi atau mungkin hindari juga merokok seperti itu. Nah selain itu kita bisa melakukan latihan otak gitu. Latihan otak misalnya sering diskusi atau misalnya kita sering isi TTS atau sering membaca gitu. Oke berarti memang sangat diperlukan support keluarga ya dok ya untuk pasien-pasien ini? Iya, support keluarga sangat diperlukan untuk pasien-pasien Alzheimer. Dokter Nurul, jadi banyak fakta mitos yang beredar di masyarakat seputar penyakit Alzheimer ini. Salah satunya adalah banyak masyarakat yang berpikir bahwa Alzheimer hanya diderita oleh pasien-pasien berusia 65 tahun ke atas. Ini fakta atau mitos? Fakta. Ya, jadi memang dimensia ini terjadi pada usia lebih dari 65 tahun dan lebih dari 85 tahun memiliki 50% terjadinya dimensia Alzheimer. Oh berarti semakin meningkatnya usia penyakit ini semakin memungkinkan untuk diderita. Benar, iya. Selanjutnya di dokter Nurul, banyak juga masyarakat yang beranggapan bahwa penyakit Alzheimer ini bisa dicegah dengan latihan otak. Ini fakta atau mitos? Itu fakta. Jadi memang dimensia itu bisa diperlambat dengan latihan otak. Dengan cara kita berdiskusi, kemudian sering membaca, kemudian kita isi TTS, atau latihan-latihan otak lain yang sifatnya menghafal. Baik. Selanjutnya di dokter Nurul, fakta mitos yang beredar adalah bahwa demensia ini dapat menyebabkan kematian. Ini fakta atau mitos? Fakta. Fakta. Jadi karena dibilang tadi bahwa demensia itu sifatnya degeneratif dan mengganggu aktivitas daily livingnya, maka seiring berjalannya waktu, dia kualitas hidupnya juga semakin buruk sehingga akan menyebabkan kematian. Oke, selanjutnya dokter. Katanya demensia Alzheimer ini merupakan penyakit keturunan. Ini fakta atau mitos? Ini fakta juga dokter Nisa. Ya, jadi memang demensia ini penyakit keturunan dan disebabkan oleh adanya mutasi genetik. Nah dokter Nurul, jadi bagaimana nih tipsnya buat orang-orang yang mungkin orang tuanya penderita demensia, ataupun orang-orang yang sudah berusia, lanjut usia di atas 60 tahun, agar tidak atau mengurangi resiko terjadinya demensia dok? Oke, yang pertama paling penting adalah kita harus perbaiki pola hidup kita. Kita harus hidup sehat, pola raga, hindari ngopi, hindari merokok, dan jika ada penyakit tertentu misalnya darah tinggi, diabetes, kolesterol, asam urat, dan sebagainya, kita harus segera cek ke dokter dan rutin minum obat. Oke, baik. Nah berarti pemirsa, jika Anda mungkin memiliki faktor resiko terjadinya demensia, yaitu memiliki orang tua ataupun keluarga yang memiliki penyakit ini, mungkin kita bisa dari muda ya dok periksakan ya, agar kita bisa mencegah sejak dini terjadinya penyakit ini. Ya, benar dokter Nisa. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Jika Anda memiliki keluarga dengan penyakit demensia Alzheimer, ada baiknya Anda memeriksakan kesehatan Anda sejak dini untuk terjadinya pencegahan penyakit tersebut di hidup Anda. Saya dokter Tengku Anissa dan dokter Nurul Rahmawati, spesialis neurologi untuk Hidup Sehat Plus.